Pemirsa hanya karena saling ejek seorang siswa SMP berkelahi dengan teman sekolahnya hingga nyawanya terenggut. Sebelumnya korban pingsan setelah ditendang di bagian dada keluarga korban histeris. Tangis istris keluarga tak terbendung saat melihat jasad SN bocah SMP yang terbujur kaku di rumah duka di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ibu korban bahkan nyaris pingsan. Tewasnya bocah SMP ini begitu mengejutkan keluarga. SN yang dikenal baik dan penurut ini diduga tewas setelah berkelahi dengan temannya saat pulang sekolah. Diduga perkelahian dibicu akibat saling ejek. Ya dibilang karena berantem sama temannya, dia anaknya baik, penurut ya kalau dia dibicarakan langsung ya jawab cepat-cepat gitu lah. Pusai berkelahi bocah ini pingsan setelah sempat merasakan sakit akibat tendangan di bagian dada. Pihak sekolah bahkan sempat melarikan SN ke rumah sakit Sidikalang, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Keluarga berharap pelaku di proses hukum. Kalau harapan kami, ya kalau masalah hukuman, ya berjalan lah seperti biasanya. Proses sesuai hukuman? Nah, sesuai hukuman. Terkait kasus ini, siswa yang terlibat perkelahian dengan korban diamankan polisi untuk dimintai keterangannya. Jasad SN akan dimakamkan di TPU Sidikalang, Sumatera Utara. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irwan Sahsi Tepu dan Ahmad Ridwan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!